selamat menikmati yang akan berlokasi di Jalan Celengkang 1 RW 08 Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru dan nantinya di luas sekitar 10 hektare itu akan dibangun 12 kolam yang akan berfungsi sebagai tempat parkir air yang akan melewati Sungai Cilwa dan di musim hujan Wadlan Cisurupan ini akan menjadi tempat penampungan air sedangkan di musim kemarau akan menjadi cadangan air bagi masyarakat dan yang menariknya ini nanti akan dijadikan tempat pengwisata juga untuk warga kota Badu jadi manfaatnya bukan hanya sekedar untuk menjadi tempat penampungan air saja tapi juga akan menjadi tempat pengwisata bagi warga kota Badu saya akan panggilkan terlebih dahulu naruh sumbernya sudah hadir pada pagi hari ini yang pertama yaitu adalah Bapak Dini Ruswandi beliau adalah Kadis DPU Kota Bandung selamat pagi Pak Dini boleh Bapak silahkan duduk Bapak berikan aplaus dong ke Pak Dini Pak Dini selalu ceria saya sering sekali ketemu Pak Dini lagi naik sepeda ya Pak ya luar biasa kemudian ada Bapak Dadang Dermawan betul? beliau adalah Kadis DPU KP Tiga Kota Bandung selamat pagi Pak Dadang baiklah para netizen di Enhumas BDG kita ingin berbincang bersama naruh sumber kita pada pagi hari ini dan selamat pagi yang mungkin ingin bertanya mengenai Taman Wisata dari Wisata Air Wetland Cisurupan ini boleh silahkan bertanya melalui Instagram ya selamat pagi Pak Dini selamat pagi Pak Dadang sehat Bapak-bapak selamat pagi 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 terutama ini tempatnya ada informasi yang sangat menarik yang membuat warga kota Bandung penasaran nih ada kejutan dari Pemkok dengan hadirnya Taman Wisata Air Wetland betul ya Pak ya oke baiklah mungkin dari Pak Didi terlebih dulu saya ingin tanyakan Pak Didi sejauh ini apa sebetulnya progres yang sudah mulai terlihat dari rencana pembangunan Taman Wisata Air Wetland Cisurupan ini selamat pagi progres sampai kemarin saya ke lapangan juga pertama dari jalan untuk infeksi sudah beres jadi untuk jalan utamanya kemudian sekitar 12 kolam sudah 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 di terup sudah di kedalamannya sudah sedang sekarang proses pembuatan dindingnya kemudian tinggal dua lagi sebetulnya harusnya 16 tapi karena yang dua itu ternyata tanahnya belum bebas jadi itu hanya 14 kolam jadi 12 sudah sudah di gali tinggal dua lagi hari ini nanti kali ini beres jadi tampaknya progresnya sudah cukup banyak juga ya Pak Didi walau memang tampaknya butuh proses waktu juga kedepannya sebenarnya ini progresnya cukup cukup maju karena target kita itu sebenarnya kemarin selesainya Agustus tapi terakhir lebih cepat ya Pak luar biasa sekali nah progres yang terasa cukup cepat kemudian juga mungkin banyak warga kota Bandung yang penasaran sebetulnya apa sih tujuan dari dibangunnya Taman Wisata Air Wetland Cusurupan ini mungkin dari Pak Didi atau mungkin dari Pak Dadang yang menyampaikan sebetulnya tujuan utama dibangunnya Taman Wisata Air Wetland ini seperti apa silahkan Bapak terima kasih jadi konsep pembangunan dari wetland Cusurupan ini sebetulnya kami ingin mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau yang ada di Cusurupan semula RTH kita itu hanya digunakan atau dimanfaatkan sebagai sawah oleh penggara kemudian ada kolam tapi tapi berpikir bahwa sebetulnya fungsi RTH ini bisa ditingkatkan oke apa konsepnya di RTH yang ada di Cusurupan juga ada mengalir sebuah sungai namanya Ciloa Ciloa betul nah kalau musim hujan itu ternyata airnya membludak dan kita konsepnya secepat-cepatnya mengalirkan ke bawah tapi di satu sisi ketika musim kemarau kita kesulitan air ternyata di RTH yang kita punya di Cusurupan itu kenapa kita tidak fungsikan lebih lebih bagus lagi lebih optimal lagi RTH disana akhirnya kita coba berdiskusi begitu termasuk dengan para keliwayaan pacaman sebetulnya diundang hari ini bagaimana RTH di Cusurupan ini kita buat RTH yang multifungsi jadi disana ada fungsi untuk parkir air ketika musim hujan dan air banyak begitu sehingga tidak langsung kita alirkan ke hilir begitu ya kemudian juga kita buat ruang publik yang bisa difungsikan sebagai wahana untuk edukasi begitu ya disana edukasi warga atau tempat persosialisasi warga di sana karena memang dari sisi taman-taman untuk publik memang di daerah timur ini masih sangat kurang kita masih hanya punya apa taman alun-alun hujan berung yang lainnya belum ada juga kecuali yang taman-taman RW nah kita coba kebetulan kita punya potensi RTH yang bagus disana kita coba buat sebagai fungsi tadi penyeram air parkir air juga sebagai tempat untuk apa ruang terbukannya berupa taman web yang tadi sebagai area untuk edukasi dan rekreasi warga di tempat jadi banyak sekali manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat karena sebetulnya pada awalnya adalah tadi menjadi salah satu solusi banjir dan akhirnya bisa menjadi tempat edukasi bagi masyarakat begitu ya nah kalau kita melihat dari lokasinya di wilayah Cibiru begitu apakah memang di wilayah tersebut dirasakan cukup potensial dan memang dirasa tepat untuk bisa mungkin menjadi lahan penangkap banjir atau apa sih pak salah satu alasannya begitu jadi kan program kita yang sekarang yang apa tata kelola air hujan berkelanjutan itu memang yang kita ditanya pertama pretensi itu adalah sumur usapan kalau sumur usapan itu efektif memang bisa di lahan-lahan kecil jadi karangan dan sebagainya itu sebenarnya jauh lebih efektif tetapi kalau dari segi fungsi lainnya itu sedikit nah kalau pretensi itu banyak ya kalau khususnya pretensi dia bisa menjadi parkir air atau tadi ya sudah pengendalian banjir yang kedua jadi konservasi kemudian air juga bisa dilakukan secara alamnya disitu kemudian kita dapat kita pemerintah ekonomi kita bisa dilakukan sebagai pemerintah suarga kita bisa membangun iklimik mikro jadi lebih sejuk dan sebagainya itu yang tidak bisa dilakukan dengan sumur usapan jadi ada plus minusnya yang sumur usapan efektif karena tidak membutuhkan uang yang besar sementara yang itu multiplicus ini itu sisi lainnya yang kedua juga karena ini di atas kita kan tidak bisa masuk ke wilayah kabupaten sehingga sebisa mungkin ketika kita belum bisa koordinasi secara langsung air yang mengalir dari atas itu kita tangkapnya di atas di atas di atas di atas di atas kotalan oke pasti persiapan bukan hanya sekedar menyiapkan lahan dan lokasi dari wetline ini tapi juga yang menjadi persiapan adalah mungkin para petugas-petugas yang nanti yang akan bertugas disana namunnya Pak Dini bisa memberikan bocuran sedikit apa saja persiapan dilakukan juga untuk mungkin menambah sarana dan prasarana yang ada di taman wisata atau wisata air wetline ini selain Pak persiapan itu sebenarnya kemarin sudah satu kali pelatihan dengan para petani penggarap itu kemarin pelatihan untuk alih metoda yang sebelumnya digarap di tanah punya dan kok besok ke apa namanya ke pot tapi kemarin memang belum se-akusias yang diharapkan ketika ditanya kenapa ini tidak akusias satu-satunya di pot kita ayamnya masih di bebaskan domanya masih di bebalik jadi namun di pot tidak dimakan ayam berarti kan ini harus ada krimat juga terhadap peternakannya terus kemarin Ibu Romali sudah menghubungi seorang chef angli masak jadi nanti akan ada pelatihan juga untuk pasca panen jadi memang ini akan disiapkan tidak hanya sekedar fisiknya tapi juga pergerakan ekonominya mudah-mudahan ini berhasil di samping sebetulnya tadinya besok kita mau munisir tatah hijau dengan Pak Dadang dengan Ibu Eli dari kemudian dari Ibu Romali sama Pak Yusi tapi karena Ibu Romali sedang ke Surabaya jadi mungkin nanti diinginkan depannya untuk perencanaan tatah hijau jadi betul-betul ya mulai dari bagaimana mungkin bahkan sampai ke panen dan pasca panen yang sudah dipikirkan sampai sekarang begitu ya oke Pak Dadang saya juga ditanyakan begini kalau kita bicara mengenai pasur tujuan dengan kolam rakensi ini adalah tadi mungkin sebagai salah satu upaya untuk menghidari mengurangi potensi banjir begitu nah apa Pak mungkin dampak yang akan terasa ketika wetland ini sudah resmi dibuka apa ya mungkin nanti akan nalsu dirasakan betul oleh masyarakat kota Bandung ya yang jelas kota Bandung menambah satu tamat matematik lagi ada satu tamat matematik baru yang berbeda tadi kami mencoba merubah pola tetap pola air disementara ini kan yang kita lakukan bagaimana mengalirkan air secepat-cepatnya gitu ya dari bulu ke hidir agar tidak tergenang bahkan banyak di Bandung tapi pada saat tadi musim kemarau datang kita kelabatan kita kekurangan air tidak ada karena waktu airnya banyak kita alirkan kita buang begitu nah makanya manajemennya coba kita akan coba kita rubah ya dimulai di musirupan ini bagaimana kita sebanyak-banyaknya bukan mengalirkan air tetap menyeramkan air sehingga pada saat musim kemarau kita ada cadangan air hasil dari menangkap atau memarkir air yang diresapkan di salah satunya wangkata jadi baik itu musim kemarau musim menghujan semuanya ada manfaatnya dengan hari lewat lain ini ya Pak ya harapan seperti itu yang mungkin harus dicatat jadi karena ini fungsinya untuk parkir air juga ketika musim hujan atau ketika hujan turun atau ketika di atas mendung itu wetan gak perlu di masukin orang gitu ya jadi wisatanya berdiri dulu karena itu protok karena kita izinkan atau lahannya boleh terkenang gitu yang kita harapkan itu kehilirnya akhirnya sedikit jadi jalan pun boleh dikenangi gitu jadi nanti jangan kaget kalau jalannya terkenang kemudian lahannya bukan kalau terkenang memang itu lah itu parkir air tapi ketika tidak ada hujan tidak ada itu jadi wisata lagi kalau tanamannya rusak ya itu wetland kalau daripada banjir rumah orang diperbaiki udah biar tanamannya aja diperbaiki biar padarang aja oke baik biar padarang aja mungkin PR besar begitu ya mungkin padarang bisa ceritakan apa rencana ke depan juga di wetland tersebut mungkin taman seperti apa yang akan dibentuk di sana kemudian konsepnya seperti apa supaya pada saat memang tempat tersebut sudah bisa digunjungi ini semakin menambah daya tarik masyarakat silahkan pak sebetulnya kondisi saat kejabatan sudah ada fungsi untuk olahraga yang di sana ada lama dan itu kita pertahankan dan bahkan akan kita coba lebih diperbaiki lagi yang lebih bagus lagi kemudian juga konsep kita akan mencoba membuatkan playground lah ya ada taman bermain untuk anak-anak di sana itu ya mengambil spot yang lebih tinggi lah di sana biar pertama ya kemungkinan untuk tergenang juga agak kurang begitu ya tapi view-nya juga bagus gitu karena melihat dari atas kita juga akan mencoba ini kerjasama dengan teman-teman di di Spaktan ya kita akan membuat area untuk tanaman-tanaman yang tadi bisa dibudidayakan oleh keluarga yang dulu terutama kita prioritaskan sebagai petani penggarap beberapa tanaman yang direkomendasikan sudah kami dapatkan dari Kura Maris ya tanaman-tanaman pendidaya yang nantinya bisa menjadi sumber penghasilan bagi warga masyarakat khususnya para warga ex-garap di wetland atau di RTH jadi mungkin kondisi masyarakat disana ini tidak terlepakan betul ya betul-betul dipikirkan juga kedepannya seperti apa dari segi ekonomi dan sosial ya cuma konsepnya tetap nantinya jadi nanti kalau tanaman budidaya jangan engkau disitu jangan terong jadi mungkin talas yang sejenis tanaman-tanaman biar tanaman keras jadi itu yang akan disusun dalam tata hijau itu karena sistemnya masih kuat ya jadi tidak mungkin mungkin tanaman-tanaman yang yang bisa kalau tanaman budidaya seperti itu yang kita khawatirkan masyarakat menganggap untuk boleh ditanami akhirnya oh oke betul berubah jadi kebun bukan lainnya jadi kebun lain oke baiklah ini artinya baik itu mulai dari segi sosial ekonomi bahkan sampai tingkat lingkungan betul-betul sangat dipikirkan oleh yang saya minta kemarin ke Kang Josipun mungkin saya ke Pak Dadak karena nanti landscape-nya paling banyak kita ada oleh Pak Kansiak itu saya minta ada view deck buat selfie sama jembatan-jembatan mungkin yang kalau di daerah apa jembatan Bambu gitu ya saya sudah cipet satu tempat saya minta untuk itu jadi belum dikomunikasikan belum ke lapangan lagi gitu oke jadi ada rencana itu tadi ya untuk adanya mungkin tempat selfie bagi warga sekali lagi untuk menambah daya tarik masyarakat begitu ya Pak ya nah untuk menanggul lagi permasalahan banjir karena sekarang musim kemarau mungkin kita masih agak tenang-tenang walaupun seringkali sering ada hujan tapi tidak separah musim berpahujan gitu nah apa upaya Pak yang sudah dilakukan sejauh ini juga selain ini solusi yang cukup besar artinya nah kalau untuk solusi kecil-kecil yang sering dilakukan oleh DPRU sendiri seperti apa Pak untuk menanggul lagi banjir jadi yang ini itu baru satu sungai ya jadi jangan jangan anggapan dengan ini selesai banjir semua banjir enggak seperti itu ya sungai cukup banyak jadi nanti kita harapkan kalau kita nanti temu lagi apa lahan remkot yang fungsinya tidak terbukan yang itu dibingin sungai ya kita dengan padahal izin lagi untuk dijadikan kolaborasi atau wetland lagi gitu yang kedua yang sedang kita garap itu itu adalah DPRU sekarang sedang masuk ke percontohan dua RW lagi gitu ya kalau kemarin di Pasir Ena itu 50 sudah terpasang kemudian di Balai Kota 10 sekarang lagi di RW 01 Sukagali itu kemarin baru terpasang 7 kalau tidak salah kemarin kemudian di RW 6 apa namanya Karangpangulang Madalegati jadi kemarin sudah terpasang 9 jadi target RW itu 50-50 nanti kita geser lagi kita harapkan sampai akhir tahun untuk yang swak lola ini bisa 350 titik yang terpasang kemudian yang kontraktual kita harapkan ada sekitar 180 yang kita yang dari UPT-UPT perwilayaan kita harapkan masing-masing 20 ada 120 jadi kita harapkan 500 sampai 100 terpasang tahun ini wow luar biasa banyak sekali jadi sebenarnya disampaikan warga bangsa bandung oleh pak jiri bahwa bukan berarti dengan web lain ini masalah banjir selesai begitu saja karena ini masih satu sungai masih ada PR sungai-sungai lain untuk itu ya untuk kondisi sungainya sendiri ini pak mungkin bisa diinformasikan apakah kondisi sungainya juga cukup baik sejauh ini atau bagaimana sebenarnya gritty semua jadi sekarang tetap pengerukan tapi kenapa kita target ini sampai Agustus petengah Agustus kita mau fokus dulu ke pembersihan sungai untuk mengembut hujan pertanak pertama lah tapi kalau misalnya kondisi sungainya sudah terbersihkan dari sekarang sudah cicilan dari sekarang sudah memadai mungkin kita akan lanjutkan pembangunan-pembangunan untuk sumur sepan tentunya dengan hadirnya wetland ini juga menambah dari masyarakat terutama di sekitar Cibirunya pak nah tadi kan sempat disampaikan bahwa bahkan untuk para mungkin yang sering memaang panen di sana ini juga dipikirkan begitu ya ke depannya nah apakah juga akan divasilitasi seperti tempat-tempat masyarakat untuk berjualan atau bagaimana sih pak di sana agar lebih tertik begitu seringkali kan kalau sudah ada tempat keramaian PKL muncul begitu belum lagi mungkin ada hal-hal lain nah ini apa pengawasannya supaya tetap tertik untuk masyarakat yang ingin memujukkan ekonomi yang di sekitar wetland ya tentunya dampak ini sebuah pembangunan tapi juga banyak pengalaman ya ketika membangun membangun taman itu dampak-dampak ikutannya seperti parkir PKL itu biasanya menyertai begitu ya nah itu juga bagian dari konsep yang kami pikirkan nanti pada saat apa dikata kelola hijaunya karena memang dua kali kita melakukan sosialisasi pertanyaan itu juga muncul dari warga masyarakat sekitar bagaimana kami boleh enggak jualan masyarakat gitu ya itu dimungkinkan tetapi dengan pengaturan tentunya agar nanti konsep wetlandnya tetap terjaga begitu ya tadi jangan sampai berlari jadi kubun lagi atau berlari jadi pasar keadaan tidak sampai hidup konsepnya tetap kita wetland itu yang tadi fungsinya untuk parkir air untuk ensalana edukasi taman teman yang baru di wilayah di Nur Bandung seperti itu jadi tetap dikondisikan agar tetap tertik dan masyarakat juga tidak bukan dilarang begitu tapi nanti akan lebih ditertikkan saja ya untuk berjualan ini menarik sekali karena wetland ini tampaknya hanya hitungan hari begitu Pak atau hitungan bulan fungsi dasarnya ya jadi kalau tanah hijaunya kan belum implementasi hijaunya belum tapi ya kalau kemarin Bu Eli itu sudah menyampaikan bahwa di beliau ada tanaman tanaman yang mungkin bisa dipilih mungkin bisa ditanam sana dan pada nanti mungkin ada yang akan di tanaman dan juga mungkin nanti sisanya kita mengundang partifikasi publik itu ya kalau misalnya nanti diumumkan bahwa kita butuh tanaman ini sekiranya mau nyebang bisa ya Pak jadi betul-betul ini tampan milik warga Bandung agar kalau sudah kita merasa memiliki biasanya tingkat rasa cintanya semakin tinggi untuk menjaga lingkungan ya Pak Pak Gigi ini kapan kira-kira warga-kira bisa betul-betul melihat dan merasakan manfaatnya dengan hadirnya webline ini Pak kapan dipakainya kalau sudah hijau mudah-mudahan di akhir tahun akhir tahun ya kalau dengan sudah sudah ter sudah selesai begitu ya akhir tahun kalau hanya sekedar kolamnya sih Agustus kelihatan aja insya Allah beres Agustus beres tapi mungkin kalau untuk penghijauan dan lain-lain ini baru akhir tahun ya Pak oke oke baik boleh sekalian mengenai wetline ini karena mungkin dari segi lokasi juga menjadi angin segar bagi warga timur baru timur ini sekarang ada taman tematik baru nah mungkin sekalian juga Pak di hari ini apakah ada juga bocoran dengan sungai-sungai lain yang menjadi sasaran lain juga untuk dibentuk wetland atau mungkin ada teman-teman lain mungkin warga kota banduri juga penasaran terutama mungkin warga di daerah lain boleh Pak disampaikan Pak ini masih rahasia atau sudah ada sebetulnya planning seperti itu sebenarnya ya mungkin masih ingin terima ingin bikin kejutan waktu saya bersama Pak Dada menghadap Pak Wali Mota Tum Pak Wali mendengarkan bahwa salah satu salah satu prioritas berdial itu kan 25 sambungan air bersih ya jadi kami coba cariin supaya siapkan bahan baku air air bahan baku air jadi mungkin kami akan nyari juga tempat lain yang dalam tanah putih dari segi air dan airnya cukup banyak jadi fungsinya selain parkir air dan wisata juga adalah untuk pemenuhan air baku peda air kira-kira ini dimana Pak boleh berjalannya atau rahasia yang sudah disuruh rumah di talap pasir dimana Pak kecamatan Cidadap kecamatan Cidadap ini sudah mulai ada mungkin sempat ada instruksi juga di sana Pak kenapa sampai di tagi terus emang lokasnya cukup potensial atau bagaimana Pak bisa diceritakan dari sisi potensi lahan memang nampaknya sudah tidak terlalu bermasalah karena itu sudah milik komunitas kota dan di sana juga ternyata banyak mata air atau seke di sana dan sekarang memang sebagian sudah dimanfaatkan oleh BPDM tapi masih ada seke-seke yang lainnya yang masih belum dimanfaatkan dan itu akan kita coba garam lebih motif fungsi lagi lebih motif fungsi lagi sumber air baku bisa di sana betul untuk markir air juga nah pokoknya wetland tahap 2 nya rencananya ya dari Cidadang jadi Pak Dini dan Pak Dadang PR banyak juga ya Pak untuk membangun wetland baru nah ini kalau bicara mengenai daerah dan kota Bandung yang ternyata motif fungsi banyak sekali lahan yang sangat potensial nah melihat kondisi ini sebetulnya tampaknya peningkatan dari lingkungan harus terus diperhatikan ya Pak tapi kesedaran dari masyarakat mengenai lingkungan sejauh ini sudah cukup baik belum Pak karena upaya dari Pemkop sudah luar biasa membangun taman tapi menurut Pak Dini dan juga Pak Dadang kesedaran masyarakatnya masih cukup baik belum atau harus terus ditingkatkan ini Pak sedang bergerak ke arah lebih baik tapi kalau memenuhi standar baik belum masih ada karena kemarin kita membersih Citarif buktinya seperti itu masih banyak sampah masih banyak sampah ini Pak Dini dan juga mungkin pegawasannya bagaimana nih Pak melihat kondisi taman-taman begitu ya sama persoalan sampah di taman juga masih menjadi salah satu kendala buat kami ini ada kami melakukan bukan survei ini Pak ya kita mencoba mengolah sampah di taman ternyata produksi sampah yang dihasilkan di taman-taman itu 29 taman memang itu dalam satu bulan itu 35 ton satu bulan 35 ton ini hanya taman temati ya sampah organik itu sekitar 33 ton sisanya yang anorganik yang anorganik dan semua keluarga ke dalam satu nah makanya memang kami memprogramkan terus kandisman itu di semua taman-taman kami lakukan karena memang ternyata sebagian besar sampah taman itu kan sampah organik yang bisa jadi kompos dan kami manfaatkan mumpung di sini juga banyak warga kota Bandung mungkin bisa diinformasikan juga bahwa ternyata memang membawa bekal dari rumah membawa-bawa tombol sendiri ini bisa upaya untuk mengurangi sampah ya Pak kalau penyakit taman tidak akhirnya nyampah untuk pulangnya ya oke baiklah tadi jumlah sampah yang ada di taman-taman 29 ton matematik 3 ton ya Pak 1 bulan loh 35 ton 1 bulan hampir 1 ton lebih 1 hari bayangkan ini jadi PR besar terutama nanti mungkin di taman-taman lainnya luasnya lebih besar lagi ini Pak ini ya salah satunya cita-cita di apa Mata Cisiru Pantul itu jadi ingin semua di situ panganan di situ adalah agar jadi tidak ada plastik tidak ada apa dan sebenarnya di sebuah di sebuah di sebuah di sebuah tersampaikan masalah juga menunggu cuma olahnya yang sedang kita cari debutnya supaya ini sukses setiap tapi Ibu Ramadis salah satu pendorong kita itu sangat bersemangat melihat kondisi dari WC virus sendiri apakah di sekitar daerah Wanglan tersebut sering banjir Pak atau bagaimana sebetulnya kalau penanganan banjir itu yang benar itu bukan di hilir jadi bukan di tempat banjir tapi di hulunya harusnya mengirim air ke hilirnya makanya kalau hujan itu biar terbendung aja di bilet di bilet ke hilirnya ya segitu aja parkir dulu nanti setelah bergerak mengalir perlahan-lahan jadi memang memang gitu yang kedua juga kalau dulu menganggap bahwa kita sudetan itu itu yang benar diluruskan disudetkan itu ternyata dalam apa namanya tatak lo lahir yang susten itu itu tidak benar yang benar itu bisa ditahan sungai itu berkelok-kelok yang pertama sedimenya tidak turun jauh ke bawah jadi pas di mener mendap disitu makanya sekarang kota-kota besar di dunia dibalikin semua itu yang tadinya lurus-lurus dibelok-belokkan lagi seperti alap yang jadi jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Didi bahwa penanganan banjir ini seharusnya dari dulunya ini harus betul-betul terpangannya tidak boleh iya betul bukan di hilirnya begitu kalau di hilirnya udah di joling oleh semua tempat itu ya menjadi mungkin korban ya karena dari hulunya tidak baik begitu sejauh ini dari kondisi di hulunya sendiri yang mengaliri wilayah kota Bandung bagaimana Pak pantauannya yang pertama pasti di hulunya gudul nih karena indikatornya sangat kuat indikatornya pertama kalau air hujan antara hujan dengan kemarau fluktuasi sangat beda jauh itu betul di atas ada masalah yang kedua ketika jumlah sedipenya sangat banyak artinya kan tergerus jadi uji coba itu ada uji coba serengana disirami air yang satu ada vegetasi ini yang satu kosong lapis pertama ketika dihujani itu yang tanpa vegetasi udah keluar ini dikasih lubang gitu ya beberapa tingkatan itu begitu dikasih air yang ini belum keluar air yang itu lapis pertamanya udah keluar yang ini tuh sampai lapis paling bawah keluarnya jadi kalau vegetasi itu kelihatan dia menyerap sampai bawah lapis demi lapisnya dilewati nah kalau yang tanpa vegetasi lapis pertamanya sudah terderus dan cepat keluarnya jadi itu cirinya kalau hujan datang kemudian beberapa menit kemudian air sudah banjir di atasnya pasti betul pasti ada masalah nah ini kita bicara bandung pasti kan urusin medikitas juga mengingat kota bandung ada berbatasan dengan kabupaten nah ini sejauh ini kabarnya seperti apa Pak Untuk akhirnya memastikan bahwa kondisi dihulung kita insyaallah bisa tidak menzolimi hilir ya jadi kita tuh sama teman-teman teman-teman mau supaya di batas-batas kota itu ya kalau sekiranya nanti lahannya ada di luar kota bandung kita mau ngajak B2S ya betul kalau itulah antara negara kalau itu kabupaten mungkin kita mengkoordinasikan dengan provisi atau dengan kabupaten tapi kalau kalau ada lahan yang kita juga ada di situ di lahan kita supaya masalah kita salah satu kerana kita aja ada yang menarik ya yang saya tanyakan juga ini bicara mengenai kondisi ketika musim hujan maka warna tidak bisa dibuka untuk umum begitu nah ini bagaimana pengawasan ya Pak seri kalian keluarga kalau sudah biasa bermain ke sana sudah bergunjung kalau tiba-tiba musim hujan tidak bisa bermain kan seringkali akhirnya banyak yang mungkin tetap masuk ke area dalam nah ini pengawasannya seperti apa Pak untuk musim hujan dan musim marau begitu berotapnya harus dibikin dibikin pengumah sekaligus mungkin Pak Pak Bredon lewat penggeras suara atau diusir kan kalau di negara-negara yang sudah mampan seperti itu ya contohnya contohnya kayak misalnya Tokyo Tower gitu ya jam jam 7 tuh harus sudah kosong itu pengawannya itu kan tetap paksa gak mau turun oleh pengawannya pasti jam 7 tuh dimatihin terus turun semua begitu udah turun semua dinyalain lagi jadi ada ketegasan memang harus disiplin juga begitu ya oke baik dan terakhir Pak Didi dan juga Pak Dadang untuk menjumpulkan perbincangan kita pada hari ini apa yang ingin disampaikan untuk warga kota Bandung dengan hadirnya wisata air buat Nen Cisurupan ini silahkan Bapak Pak Dadang dulu Magga Pak Dadang silahkan yang pertama mungkin karena ini sedang berproses dalam tahap pembangunan dan mohon doanya jadi mudah-mudahan diberikan pelancaran dalam pembangunan dalam proses pembangunan wetland ini begini pembangunan wetland ini benar-benar kita lakukan dengan swadaya ini dengan swadaya jadi kita memanfaatkan sumber daya yang kita punya masing-masing artinya tidak ada APBD khusus untuk membangun disana kita juga melibatkan warga disana dan kami sangat berterima kasih khususnya kepada warga RW 8 disana RW 8 dan 11 kelurahan Cisurupan yang sangat luar biasa mendukung program kami sehingga tadi sebetulnya progres pembangunan Cisurupan ini bulan ini itu baru pada tahap pematangan persiapan lahan tapi sejauh ini kita sudah progresnya warga sudah 12 kolam itu sudah kita gali semua dan hampir rampung begitu lah oleh karena itu tadi yang pertama memohon rohan dan hubungan kemudian yang keduanya kami juga nanti tentunya karena ini tadi swadaya kami harapkan juga partisipasi warga manakala kami nanti ada keperluan untuk mendapat keanekaragaman hayatilah disana minta partisipasi warga masyarakat barangkali ada yang mau menyumbang tanaman tentunya tanaman yang disesuaikan dengan konsep wetland disana sehingga target bulan Desember di akhir tahun ini wetland bisa tercapai amin bulan Desember dinantikan ya Pak ya siapa tahu bulan Desember warga sudah bisa di akhir tahun hiburannya main-main di wetland Pak ini mungkin apa yang disampaikan untuk warga kota Bandung mungkin silakan ya mungkin ini taman rawa atau ranca atau wetland ini belum populer jadi kami mohon juga dihubungan dari masyarakat sehingga ini ini untuk sukses termasuk pengelolaan ekonomi krayatannya sehingga nanti ketika kami membuka atau membangun rencana yang baru itu relatif tidak ada penolakan karena sebenarnya disana sudah ada contoh yang baik jadi kami minta dunian dari masyarakat untuk mensukseskan penolakan ini baik ketika pembangunannya maupun pasca pembangunan jadi ketika operasionalnya jadi butuh partisipasi dan dukungan dari masyarakat salah satunya tadi ya untuk kita dukung bersama dari segi lingkungan kalau punya tanaman ingin disumbang bangga ya tapi disesuaikan tanamannya pastinya dengan kondisi yang ada kita harapkan ini bisa menjadi PR besar bahwa permasalahan banjir tidak hanya selesai dengan hadirnya wetland tapi bagaimana kita menjaga terus kondisi sungai-sungai yang tadi Pak Didi katakan memang agak cukup kritis gitu ya ini tampaknya perlu partisipasi besar dari masyarakat kota Bandung terima kasih banyak kita berikan aplausi yang meriam untuk arah sumber kita pada siang hari ini kita selanjutnya akan memberikan bentuk apresiasi yang akan disampaikan oleh Humas kota Bandung kepada Bapak Soni boleh Bapak naruh sumber kita untuk berdiri kita berikan satu bentuk apresiasi dari Humas kota Bandung terhadap naruh sumber kita pada hari ini luar biasa ya oke baiklah jadi Pak Soni selaku kepada Humas pangkot kota Bandung akan memberikan apresiasi kepada Bapak Dini Ruswandi selaku Tadis DPU kota Bandung berikan up close untuk Pak Didi luar biasa tadi Pak Didi memberikan banyak informasi bahwa memang webline ini mungkin masih belum familiar di masyarakat tapi manfaatnya yang diharapkan nanti sangat betul-betul memberikan impak besar bagi warga kota Bandung ada Padadang Darmawa memberikan up close juga untuk Padadang Darmawa selaku Tadis DPU PKP 3 kota Bandung kita foto dulu ya kita abadikan dulu momen hari ini semangat ya karena ini ada satu informasi bahwa Bandung punya taman baru yang warga Cibiru dan sekitarnya mangga nanti akhir tahun insyaallah ya sudah bisa digunjongi terima kasih banyak Pak Dara dan terima kasih juga banyak untuk Pak Didi boleh nanti teman-teman wartawan kita berikan kesempatan untuk doorstop berbicara bersama narasumber kita hari ini berbicara bersama